Oke, di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi matematika tentang keliling dan luas bangun datar di kelas 4 SD semester 2. Pertama ada pengetahuan bangun datar. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, yang dipatasi oleh garis lurus atau lengkung. Di sini ada contoh-contoh dari bangun datar, ada persegi belak ketupat, persegi panjang, trapezium, jajar genjang, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang pertama kita akan membahas tentang bangun datar persegi. Di sini ada sifat bangun datar persegi. Yang pertama, semua sisinya mempunyai ukuran sama panjang dan semua sisinya berhadapan secara sejajar. Setiap sudut bangun persegi memiliki sudut siku-siku. Persegi juga mempunyai dua buah diagonal dengan ukuran panjang yang sama dan saling berpotong di bagian tengahnya, serta membentuk sudut siku-siku. Pada setiap sudut persegi dibagi sama besarnya oleh diagonalnya. Persegi juga mempunyai sebanyak empat buah sumbu simetri, baik simetri putar maupun simetri lipat. Kemudian di sini ada rumus-rumus dari bangun persegi, yaitu ada rumus luas dan rumus keliling. Untuk rumus luas persegi, yaitu L sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan untuk rumus keliling bangun persegi, yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau keliling sama dengan empat kali sisi. Di sini ada contoh soal mengenai bangun persegi, di sini ada bangun persegi A, B, C, D, di mana panjang sisinya yaitu 5 cm. Pertanyaannya yaitu menentukan luas dan keliling perseginya. Yang pertama kita mencari luas bangun persegi A, B, C, D tersebut, yakni kita memasukkan rumusnya sisi kali sisi sehingga 5 x 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi luas persegi A, B, C, D yaitu 25 cm persegi. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, kita menggunakan rumus 4 x sisi sehingga 4 x 5 sama dengan 20 cm. Jadi jumlah keliling persegi A, B, C, D tersebut yaitu 20 cm. Yang kedua adalah bangun datar persegi panjang, di mana bangun datar persegi panjang memiliki sifat-sifat yaitu masing-masing sisi yang saling berhadapan mempunyai ukuran yang sama panjang dan sejajar. Semua bagian sudutnya merupakan sudut siku-siku. Persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan pada bagian titik pusat bangun persegi panjang. Titik tersebut merupakan titik yang membagi dua bagian diagonal dengan ukuran yang sama panjang. Persegi panjang memiliki sebanyak dua simetri yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Rumus dari bangun persegi panjang yaitu ada dua untuk mencari luas dan keliling. Rumus luas yaitu L sama dengan P kali L, di mana P yaitu panjang dan L adalah lebarnya. Rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan dua kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Di sini ada contoh soal latihan bangun persegi panjang. Suatu bangun persegi panjang mempunyai panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Terdiri atas E F G H. Pertanyaannya, kita harus mencari luas panjang persegi panjang tersebut dan kelilingnya. Untuk mencari luasnya, kita menggunakan rumus yaitu L panjang kali lebar atau P kali L. Sehingga lebarnya, tadi 10 cm, oh maaf, panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Kita masukkan L sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 cm. Jadi luas persegi panjang E F G H yaitu 50 cm persegi. Sedangkan untuk mencari keliling persegi panjang tersebut yaitu kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Sehingga 2 kali dalam kurung 10 ditambah 5 sama dengan kita menambahkan dulu panjang dan lebarnya yang terdapat di dalam kurung yaitu Menjadi 15 cm. Jadi 2 dikali 15 kemudian hasilnya 30 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut yaitu 30 cm. Kemudian yang ketiga adalah bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga memiliki sifat yaitu ketika sudutnya mempunyai besaran mencapai 180 cm. Apabila semua dijumlahkan. Sifat segitiga memiliki sebanyak 3 sisi dan 3 titik sudut. Untuk rumus-rumus segitiga untuk mencari luas segitiga yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling segitiga yaitu K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi atau K sama dengan A ditambah B ditambah C. Di sini ada soal latihan untuk mencari luas segitiga. Kita dapat 2 bangun segitiga. Kita dapat 2 bangun segitiga. Untuk mencari luasnya yaitu L sama dengan setengah kali alas kali tinggi setengah dikali 15 dikali 10 sama dengan setengah dikali 150. Setengah dari 150 yaitu 75 cm. Jadi luas segitiga adalah 75 cm persegi. Kemudian untuk bangun segitiga yang kedua. Di sini alasnya 10 cm dan tingginya 8 cm. Kita masukkan setengah dikali 10 dikali 8 dikali 80. Kemudian setengah dikali 80 ada 40. Jadi luas segitiga adalah 40 cm persegi. Setelah kalian mempelajari materi tentang keliling dan luas bangun datar. Tadi ada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sekarang ada soal untuk dikerjakan. Terdapat 15 soal. Kalian hanya menuliskan jawabannya saja. Sekian. Terima kasih.